Halo, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Off the Record, membaca berita di Balik Berita. Alhamdulillah, saya, Hirsbun Arief, masih bisa menemani anda bersama dengan rekan saya. Saya, Agi Betta, senang sekali menjumpai anda kembali hari ini, yaitu hari Selasa. Jangan salah hari ya, Mas Hirsu. Enggak, sekarang enggak terlalu salah hari, karena saya hafal menghitung hari menjelang pendaftaran Pilpres. Saya tahu, pendaftaran Pilpres itu tutupnya hari Rabu, tanggal 25 Oktober. Jadi besok gitu ya. Iya, iya, iya. Paslon yang terakhir begitu ya. Besok paslon terakhir. Dan ini paslonnya unik ini, Pak. Paslon terakhir ini, ini adalah paslon yang dia paling terakhir, dan ini calon presidianya paling tua, calon wakil presidianya paling ada. Gitu ya, kalau Pak Prabowo kan baru ulang tahun, tanggal 17 Oktober kemarin, 72. Sementara Gibran itu ulang tahun ke-36, tanggal 1 Oktober. Pas, kalau di, kan, dua kalinya gitu. Makanya saya enggak kaget kalau dia nyebut ini pasangan kakek dan cucu. Ada yang, ada yang, ada yang nyebutnya begitu. Karena usianya separuh, separuh dari Pak Prabowo. Jadi kalau dikalikan dua, usia Gibran itu, ya pas usianya Pak Prabowo. Begitu. Ini memang cukup unik ini pasangan ini. Dan saya kira selain masalah pendaftaran besok yang juga menarik hari ini, akhirnya Firly Bahuri datang menjalani, memenuhi panggilan Prodami Terjaya. Tapi lucunya, saya enggak tahu anehnya atau apanya, begitu ya. Dia minta diperiksaannya di Barai Skrin, tidak di Poldami Terjaya. Ini rami juga. Dan kedua, yang ketiga, saya kira soal resabel kabinet, Mbak Aging. Jokowi sudah menyatakan bahwa minggu-minggu ini akan ada resabel kabinet dan siapa-siapa yang diresabel Menteri Pertanian. Terus ketika ditanya apakah Demokrat akan masuk, Pak Jokowi tidak menjawab tapi sambil senyum-senyum dan nganggup-nganggupkan kepala. Wartawan kemudian menafsirkan, oh berarti Demokrat masuk. Wah kali Demokrat masuk ini seru menurut saya. Gitu, Mbak. Itu, oke. Kita kemudian, banyak soal lagi terus Pak. Kalau berkaitan dengan Capres tadi kan, Pak Prabowo membelain Gibran bahwa itu bukan politik dinasti. Karena kalau disebut politik dinasti, dia juga politik dinasti. Begitu, kata Pak Prabowo. Dan kita semua politik dinasti. Kita, enak aja lu kali, bukan kita. Iya, ya. Selain itu juga ada laporan secara perdata ya, Mas Yersu, dari tim hukum PDIP. Atas nama Adi Armando, ini saya rasa Mas Yersu mengenal dengan baik ya, Bang Adi ini. Ya, itu sahabat omainnya Adi Armando ini. Iya, ya. Dilaporkan secara perdata dengan tutupan 200 miliar. Begitu, Mas Yersu. Banyak banget loh. Saya sebagai sahabat, saya tahu pasti nggak mungkin lah Adi Armando punya duit segitu. Walaupun dia udah lama dengan berada apa, jadi basurnya kekuasaan, nggak mungkin dia dapat punya duit sebesar itu. Betul, betul. Dan kemudian ada satu lagi juga, Mas Yersu, ini keluarga Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi sendiri, kemudian Pak Anwar Usman, Ketua MK, dan juga kedua anaknya, yaitu Gibran, Wali Kota Solo, dan juga Kaisang, Ketua Umum PSI, begitu, beserta dengan sembilan hakim MK, itu dilaporkan juga Mas Yersu ke KPK, dengan tuduhan melakukan KKN. Dasar hukumnya adalah keputusan dari MK, seperti kita tahu sepekan yang lalu, yaitu soal batas minimal usia capres dan cawapres, di mana terus kemudian dipakai oleh anak Pak Jokowi, yaitu Gibran, untuk kemudian menjadi cawapres. Jadi, sekarang terkenal Mas Yersu, kalau di netizen, sebutannya adalah cawapres jalur MK, begitu istilahnya. Iya, iya, iya. Saya juga baca ada meme, yang lucu katanya, kalau Pak Jokowi jadi presiden lewat jalur SMK, kalau Gibran lewat jalur MK, gitu ya, ada yang buat joke-nya begitu. Kok mirip ya? Iya, iya, iya. Jadi, memang apa yang kemarin kita juga percakapkan kan, bahwa ini ayah dan anak ini betul-betul mirip, gitu ya. Iya. Suka, kalau ngomong sen kanan, belok kiri, cara bicaranya juga mirip-mirip juga, gitu ya. dan saya rasa ini, nanti malam loh Mas Yersu, kalau menurut Gerindra dari Suk Midasko, itu kan mengatakan, kemarin tidak jadi ya, untuk dideklarasikan di rapimnas dari Gerindra, begitu kan. Jadi, malam ini ya, malam ini akan dideklarasikan. Iya, jadi ini sudah ada janji, bahwa sebelum besok didaftarkan ke KPU, mereka berdua, yaitu cawapres Pak Prabowo dan cawapresnya, yaitu Gibran, gitu, akan disandingkan atau diperlihatkan kepada publik dalam keadaan mereka berdampingan berdua, begitu. Dan itu rencananya mungkin akan dipublikasikan, begitu ya, di acara PSI. Jadi, PSI nanti malam itu akan mendeklarasikan pasangan tersebut, begitu kan. Kan selama ini kan belum kan? Iya, iya. Jadi, ini telah PSI mendeklarasikan, dan itu dilakukan sepertinya dalam sebuah acara musik dan cukup besar, Yaitu di ballroomnya The Jakarta Theater Oke, menarik Dari mana kita mulai ya Saya sih ingin tertariknya Ngomongin Pak Demokrat sama Pak SBI menarik Karena kemarin kan kita membahas juga Saya sebenarnya Pengen taruhan ini ya Tapi kan gak boleh taruhannya Mbak Agi Tapi tebak-tebakkan lah Atau traktir deh, siapa yang kalah traktir Traktir makan Kalau Mbak Agi Menduga Pak Demokrat Mau ambil gak itu kira-kira jabatan Kalau dia ditawar dimasuk kabinet Oleh Pak Jokowi Berat ya Sepertinya, karena kan sisanya ini Oktober, ini bulan Oktober Kalau seandainya dilantik pada bulan Oktober juga Sementara Pemilu itu pada 14 Februari tahun depan 2024 dan kemudian Itu bulan Oktober juga Artinya sesudah Kalau seandainya dua putaran Berarti itu sampai April atau Mei Tapi sudah tidak efektif lagi Pada masa-masa itu juga yang namanya Pemerintahan kan Kalau mereka membuat sebuah kebijakan Yang kemudian akan terlalu mengikat Itu kan juga Pasti akan mendapat pernetangan dari publik Apalagi kalau kebijakan tersebut Tidak disukai Yang tidak populer Jadi sebetulnya Kalau saya rasa Misalnya Demokrat cerdas Dia tidak akan mengambil posisi tersebut Tapi kalau Mikirnya Yang penting pecah telur dulu Atau kalau orang di pasar Jualan penglaris kan Kulak-balik AHI ini kan Mencoba Ngebit Untuk Jabatan mobil kan gagal terus Mulai dari DKI Jakarta Terus belakangan Juga kan ada lobby-lobby Insan masuk kabinetnya Pak Jokowi Tapi kan selalu dihadang oleh Ibu Mega Terus Yang terbaru ini Mau jadi calon wakil presiden Juga tidak jadi Dan ini pun sekarang Sekarang kalau Bersama dengan Pak Prabowo Pasti ada jatah kabinet Pasti nanti Dari Koalisi Tapi itu kan juga Pasti Walaupun kalkulasinya Dengan ditukung oleh Pak Jokowi Ya pasti Akan menang lah Pasangan Prabowo Itu hitungan manusianya Tapi kalau kita lihat Skinnya lain Kalau kita lihat Arus publik Yang sekarang menjadikan Pak Jokowi Dan keluarganya Sebagai common enemy Saya kira Agak berat juga loh Nasibnya Demokrat Jangan-jangan mereka berikir Nanti dapat Gak dapat juga Ya udahlah Ambil aja sekarang Begitu Walaupun Menurut saya Ini dampaknya Sekarang ini kan Sebenarnya Kemarin kita bahas ya Bagaimana ketika Akhirnya Ibran Dijadikan Calon wakil Calon wakil Kesini Pak Prabowo Itu kan Pak Pak SBI Kelihatan kalau kalang kabut Bener kan Dia tahu pasti Bahwa dampaknya Terhadap Demokrat itu Berat Mungkin kalau terhadap Gerindra Gak ada masalah dampaknya Ya pemilih Gerindra Udah Seperti itu Tapi pemilih Demokrat ini kan Sebagian masih Ini kan Sebagian Separuh hatinya Masih diperubahan Mereka sendiri kan Juga mengklaim Bahwa mereka Bagian perubahan Tapi kalau dengan Sudah satu Mendukung Pak Prabowo Itu bagian dari koalisi Yang melanjutkan Pemimpinan Pak Jokowi Ditambah lagi Mendukung Ibran Saya kira berat Suaranya itu Mbak Jadi itu yang menjelaskan Kenapa Pak Pak Prabowo Pak SBI kemarin Lakukan dissenting opinion Dengan menolak Pertemuan dengan Ibran Jadi kalau Sekarang tiba-tiba Dia menerima Jatah menteri Di kabinatnya Pak Jokowi Padahal juga Ini sebenarnya tinggal Beberapa waktu Yang anda sebut Gak efektif tadi Gak ada penjelasan lain Kecuali pecah telur saja Penglaris saja Dan rasa itu Malah justru akan Menjadi beban Yang Mas Ersu Mulut Tajam dari netizen Dan juga Pikiran kritis Rakyat yang sekarang ini Juga sedang Panas Begitu kan Mereka menyuarakan Apa saja Di media sosial Terutama Kalau kita melihat Itu tanpa tanya Yang aling-aling Dan ini cukup berat Mas Ersu Karena akan diterima Dengan sekejap Begitu Kalau seandainya Dari Demokrat ini Menerima posisi tersebut Saya melihat juga Ini misalnya Yang terakhir Yang diunggah oleh Agus Harimurti Yudhoyono Begitu Mas Ersu Di akun Instagramnya Kan Pak Pak Prabowo Itu mengumumkan Begitu ya Dalam pertemuan Itu ahad malam ya Pertemuan dengan Ketua Para ketua umum Dan sekjen Dari Partai Koalisi Indonesia Maju Begitu kan Dan disitu Sudah dideklarasikan Bahwa Capres-capresnya Adalah Pak Prabowo sendiri Dan bersama dengan Gibran Ini ditulis oleh Agus Harimurti Yudhoyono Di akun Instagram Resminya Yang bercentang biru Mas Ersu Dalam paragraf kedua Dia mengatakan Saya bacakan dulu Yang pertamanya Supaya nyambung Selaku bakal Calon presiden Yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Atau Kim Pak Prabowo Telah secara resmi Mengumumkan Nama bakal calon Wakil presiden Yang akan mendampingi beliau Pada kontestasi Pembelian presiden 14 Februari 2024 Nanti Yaitu Mas Gibran Rakabuming Ini sambil Di tag ya Atau di mention Dan kemudian Paragraf kedua Dia mengatakan Seperti ini Ini adalah Keputusan Pak Prabowo Sendiri Yang sudah final Dan telah diketahui Oleh seluruh Pimpinan partai politik Yang tergabung Dalam Kim Insya Allah Kami semua Akan turut Mendaftarkan Pasangan Prabowo Ke Gibran Ke KPU Pada Rabu 25 Oktober Nah ini kalimat Ing adalah Keputusan Pak Prabowo Sendiri Dan kemudian Juga Kita tahu Ada Ini juga Pengakuan Dari PAN Yang mengungkap Bahwa Para ketua umum Koalisi Indonesia Sama Jusu Sepakat Gibran Sebagai Cowapres Hanya dalam Waktu Dua Menit Jadi Ini kan Menarik Mas Ersu Diksi Yang digunakan Tersebut Saya bisa menangkap Itu Dia Mengirim Pesan Kepada publik Pak Prabowo Menyatakan Aklamasi Katanya Bahwa Ini dipilih Secara bulat Aklamasi Keputusan Dari Partai Koalisi Tapi dia Menyampaikan Pesan Yang Menyatakan Bahwa Enggak Ini adalah Pilihan Pak Pak Prabowo Sendiri Dan Dia Tidak Menyatakan Bahwa Demokrata Akan Dukung Di situ Tapi Akan Mengantarkan Kan Begitu Ya Jadi Ini Mas Tengah Hati Jadi Saya Kira Kelir Sikapnya Pak SBI Tengah Hati Pak Dan A. Hayu Tengah Hati Jadi Kalau Pak Jokowi Memang Ketika Ditanya Wartawan Apakah Demokrata Kan Masuk Dia Tidak Mengiyakan Atau Menidakan Tapi Dia Senyum Sambil Kalau Nggak Taruhan lah Nanti Diprotes Tapi Saya Menduga Kalau Memang Masih Berkalkulasi Dia Akan Mempertahankan Untuk Legislatifnya Dan Saya Kira Ya Saya Kira Sekarang Fokus Dari Demokrata Setelah Keluar Dari Partai Dari Kualisi Perubahan Dia Pasti Akan Berpikir Lebih Udahlah Fokus Saja Ke Mana Ke Legislatif Dan Mengusung Calon Presiden Misalnya Begitu Ya Boleh Partai Yang Ada Di Parlemen Harus Mengusung Partai Calon Presiden Kalau Enggak Dia Bisa Pemilu Berikutnya Saya Kira Kalau Boleh Pasti Mereka Akan Tidak Mengusung Daripada Keluar Dari Koalisi Perubahan Terus Pindah Ke Ibu Megawati Gak Mungkin Musung Ganjar Atau Pak Prabowo Tapi Mereka Gak Ada Pilihan Akhirnya Pilihan Yang Terbaik Diantara Terburuk Tapi Begitu Masuk Lagi Gibran Bukan Pilihan Terburuk Diantara Yang Terburuk Kan Begitu Buat Demokrat Jadinya Iya Betul Jadi Ini kan Mereka Seperti Apa Ya Memakan Buah Si Malakama Juga Tapi Memang Tidak Ada Pilihan Dan Kemudian Sebelum Sebelumnya Mereka Seringkali Mengkritik Kita Sudah Tahu Pak S Jokowi Dan Juga Soal Pak Mudoko Ibaratnya Mereka Kan Juga Mengetahui Karena Ah Rupanya Pernah Bertemu Dengan Pak Jokowi Begitu Dia Pernah Mengunggapkan Sebelum Dia Lompat Ketika Dia Masih Di Kualisi Perubahan Juga Mengatakan Bahwa Pernah Bertemu Dengan Pak Jokowi Dan Pak Jokowi Mengungkapkan Bahwa Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Terhadap Penjegalan Dari Pak Mudoko Ketika Itu Tapi Sekarang Artinya Bergabung Dengan Pak Jokowi Artinya Juga Harus Menerima Keliling Atau Sir Kalau Dari Pak Jokowi Tersebut Begitu Jadi Bisa Kita Membayangkan Kalau Dalam Pertemuan Misalnya Kemarin Sore Bertemu Ahayy Dengan Pak Jokowi Di Istana Dan Saya Bisa Membayangkan Itu yang Kemudian Spekulasi Bahwa Masuk Kabinet Kita Tidak Tahu Apakah Ahayy Sendiri Yang Masuk Kalau Diterima Ahayy Sendiri Yang Masuk Atau Ada Kadar Senior Dari Demokrat Yang Kemudian Akan Laik Masuk Ke Dalam Kabinet Artinya Kalau Ada Kadar Senior Dari Demokrat Artinya Mereka Juga Berada Dalam Satu Circle Dengan Pak Mudoko Yang Selama Ini Menjadi Musuh Jadi Banyak Sekali Nuansa Mas Sersu Yang Sepertinya Nyaman Banget Jadi Diri Politik Demokrat Kalau Dia masuk Kabinet Sekarang Dalam Situasi Sekarang Pasti Kalkulasi Banyak Ruginya Tapi Dilimanya Luar Biasa Apalagi Belum Lagi Tergerus Suara Di Tingkat Bawah Karena Dari Kadar Kadarnya Banyak Sekali Yang Suara Mereka Tidak Puas Dan Sebagian Mereka Juga Bingung Dulu Saja Ketika Mereka Keluar Dari Perubahan Begitu Kan Banyak Poster Poster Sepanduk Sepanduk Begitu Yang Sudah Dipasang Oleh Para Bacalek Begitu Dengan Disitu Ada Gambar Anis Apa Dan Sebagainya Terpaksa Mereka Mereka Take down Begitu Dan Sekarang Artinya Mereka Harus Memasang Juga Gambar Gibran Begitu Ya Tunggu 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 Saja Kata Pak Jokowi Dalam Pekan Pekan Ini Lucu Menurut saya Kalau Jemokrat Masuk ke kabinet Nantinya Saya Cuma akan ketawa Kita pindah Supaya Satu Kalau Firli Nanti Clusternya Berbeda Kita Ngomong Soal Pak Prabowo Menarik Soal Soal Politik Identitas Politik Dinasti Ya Betul Mas Sersu Jadi Sekarang Yang sedang Rame Soal Pak Prabowo Adalah Perkataannya Bahwa Politik Dinasti Tidak Menjadi Masalah Ini Banyak Dibahas Ini kan Kemarin Pak Prabowo Menyatakannya Banyak Dibahas Soal Para Pangaman Terus Netizen Juga Rame Ini Di Twitter Maupun Di Instagram Mengomentari Perkataan Dari Pak Prabowo Dan Juga Sambil Mengunggah Potongan Video Ketika Pak Prabowo Mengatakan Hal Tersebut Jadi Kurang Lebih Pak Prabowo Mengatakan Bahwa Politik Dinasti Tidak Masalah Kenapa Harus Dipermasalahkan Karena Tujuannya Adalah Untuk Mengabdi Kepada Negara Jadi Tujuan Dari Pak Jokowi Dan Putranya Gibran Itu Adalah Untuk Mengabdi Kepada Negara Dan Kita Semua Ini Politik Dinasti Dan Dijawab Mas Hirsu Tadi Kan Kita Enak Aja Lo Aja Kali Begitu Kan Netizen Juga Mirip Seperti Mas Hirsu Tadi Dan Pak Prabowo Mengatakan Bahwa Seperti Saya Saya Ayah Saya Pak Sumitro Dan Kemudian Kakek Saya Pak Margono Adalah Para Pejuang Saya Juga Punya Paman Dua Orang Yang Meninggal Wafat Dalam Perang Kemerdekaan Dan Dia Adalah Dinasti Dia Mengatakan Dinasti Merah Putih Dan Dinasti Dari Patriot Kurang Lebih Demikian Jadi Menurut Dia Tidak Ada Salahnya Kalau Seandainya Tujuannya Adalah Mengabdi Kepada Negara Maka Dinasti Itu Tidak Menjadi Masalah Begitu Mas Hirsu Nah Ini Yang Kemudian Dipertanyakan Karena Dinasti Tidak Menjadi Masalah Tapi Ini Yang Kalau Seandainya Dia Memiliki Kapabilitas Seandainya Dia Kemudian Memiliki Pengalaman Begitu Yang Mumpuni Dan Sudah Teruji Dan Sebagainya Itu Kata Netizen Tapi Kalau Seandainya Berdasarkan Hanya Anak Dari Seseorang Begitu Itulah Yang Kemudian Menjadi Masalah Dan Yang Dipertaruhkan Bukan Bangsa Kecil Bukan Sekedar Kota Kabupaten Dan Sebagainya Tapi Sebuah Negara Dengan Penduduk 270 Juta Lebih Sekarang Mungkin 278 Yang Nasibnya Akan Tergantung Kepada Duet Capres Dan Capres Tersebut Begitu Oke Tapi Saya kira Tidak Tidak Tepat Juga Kalau Pak Prakum Menyatakan Bahwa Dia Itu Dinasti Dia Bukan Dinasti Dinasti Itu Keluarga Kerajaan Yang Berkuasa Yang Turun Tumurun Kalau Pak Prabowo Ini Kesatria Keluarga Kesatria Yang Mengabdi Kepada Dinasti Sebenarnya Yang Sekarang Pak Prabowo Mengabdi Pak Jokowi Sekarang Pak Prabowo Melanggengkan Dinastinya Pak Jokowi Dia Tidak Punya Dinasti Pak Prabowo Kita Percakapkan Bahwa Kalau Seandainya Yang Namanya Satria Mungkin Kita Merujuk Kepada Satria Yang Sangat Terkenal Yaitu Patu Jajah Mada Malah Justru Dia Mengabdikan Seluruh Hidupnya Dia Tidak Menikah Tidak Memperki Anak Bersumpah Untuk Menyatukan Nusantara Dengan Sekarang Mungkin Pemimpin Diharapkan Apa Namanya Kata Pak Prabowo Dia Adalah Prajurit Satria Penguasanya Justru Hayam Murug Teribuan Tunggadewi Ketika Itu Kalau Merujuk Ketika Mungkin Ketika Dia Ketika Dia Menikah Dengan Keluarganya Pak Pak Harto Dulu Dia Masuk Dinasinya Pak Harto Tidak Melanginkan Dinasinya Dia Tidak Membuat Putranya Menjadi Presiden Jadi Pak Harto Tidak Tidak Dinas Dia Pernah Jadi Penguasa Tapi Dia Tidak Membangun Dinasi Kemudian Kalau Kita Lihat Sejarahnya Bapaknya Pak Prabowo Itu Pejuang Dia Oposisi Malah Terhadap Kekuasaan Kemudian Melarikan Diri Sampai Jadi Agak Beda Kita Baca Sejarah Dan Kita Tahu Sejarah Anda Seperti Apa Jangan Mengaburkan Itu Kasian Nanti Diprotes Oleh Kakek Dan Bapaknya Pak Prabowo Sendiri Kalau Saya Melihat Ini Mungkin Pak Prabowo Dalam Posisi Terpojok Sekarang Ini Yang Motiv Jadi Dia Harus Menjawab Dengan Normatif Seperti Itu Walaupun Mengaburkan Karena Kan gini Dalam Kasus Ini Memang Gak fair Juga Kalau Sepenuhnya Kesalahan Ini Ditimpahkan Pada Keluarganya Pak Jokowi Ini Karena Pak Jokowi Dengan Prabowo Ini Sebenarnya Saling Jadi Gak Mungkin Pak Jokowi Bisa Seperti Itu Kalau Tidak Memang Ada Keinginan Dari Pak Prabowo Jadi Dua Hal Yang Berbeda Kepentingannya Pak Prabowo Ini Kesempatan Terakhir Untuk Menjadi Presiden Ini Perepres yang Keempat Kalau Tidak Salah Pak Prabowo Dari Tawapres Tawapres Dua Kali Cawpres Dan Ini Ketiga Kali Cawpres Masa Tudup Gagal Dan Kemudian Pak Prabowo Kelihatannya Demi Dia Menjadi Betul-betul Sekali Ini Sukses Menjadi Cawan Presiden Dia Segala Macam Cara Dia Lakukan Termasuk Mengganteng Gibran Itu Yang Sangat Absurd Yang Saya Sebut Gitu Dan Ini Membahayakan Negara Ini Orang Selalu Kali-kali Mengingatkan Pak Prabowo Sekarang Usinya 72 Tahun Secara Kesehatan Juga Tidak Cukup Prima Lagi Dan Konstitusi Kita Mengatur Itu Bahwa Kalau Terjadi Apa-apa Pada Presiden Presiden Mangkap Beralangan Tetap Atau Mengundurkan Diri Maka Yang Akan Tampil Menjadi Presiden Berikutnya Itu Adalah Wakil Presiden Lah Ini Masa Bangsa Ini Mau diserahkan Kada Gibran Benar Aja Gitu Dan Ini Menyalai Wanti-wantinya Pak Jokowi Sendiri Karena Pak Jokowi Selalu Menyatakan Bahwa Ini Bangsa Jadi Saya Kira Sebenarnya Gak fair Juga Kalau Semua Dibabankan Pada Pak Jokowi Dan Keluarga Karena Kalau Tanpa Tidak Disambut Pak Prabowo Ya Gak Mungkin Terjadi Juga Ini Dinasti Ini Lewat Mana Mau Masuk Lewat PDIP Saya Kira Gak Mungkin Mau Menampung Dinasti Semacam Itu Karena Itu Bisa Membayakan Dinasinya Bungkarno Bungkarno Punya Dinasti Juga Memang Dinasti Tidak Selalu Dalam Konotasi Tidak Selalu Negatif Pengertiannya Tapi Sangat Negatif Karena Memaksakan Anak-anaknya Yang Tidak Punya Pengalaman Sama Sekali Di Pemerintah Yang Satu Jadi Ketua Umum Yang Satu Jadi Wali Kota Tiga Tahun Kurang Dipaksakan Menjadi Calon Wakil Presiden Saya Kira Seperti Itu Jadi Benar Orang Jawa Tunggu Ketemu Tutup Antara Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Itu Saling Membutuhkan Mereka Ini Mbak Dan Akhirnya Semuanya Tidak Masuk Akal Semua Akhirnya Memang Digiringnya Seperti Itu Misalnya Pemikiran Kita Digiring Ke arah Situ Dan Wajar Kalau Beberapa Pengamat Dan Masyarakat Terutama Kalau Kita Bisa Melihatnya Itu Adalah Di Dunia Media Sosial Bahwa Ini Adalah Bentuk Kelanjutan Dari Pak Jokowi Tiga Periode Tersebut Begitu Kan Jadi Pasannya Gibran Ini Naik Sama Saja Yang Di Belakangnya Adalah Pak Jokowi Ini Kan Kita Melihatnya Jadi Seperti Itu Karena Untuk Tiga Periode Tersebut Tidak Jadi Dan Apalagi Ditentang Betul Oleh Ibu Megawati Tidak Mungkin PDP Itu Akan Merestui Begitu Dan Kemudian Inilah Yang Upaya Terakhir Yang Bisa Dilakukan Dan Upaya Ini Kemudian Disambut Oleh Pak Prabowo Itu Sendiri Begitu Padahal Kalau Kita Melihat Reknikot Dari Pihak Gerindra Sendiri Menggaungkan Mas Sersu Dari DPD Ke DPC Gerindra Yang Dari Mana-mana Muncul Dukungan Kepada Gibran Dan Dengan Narasi Gibran Adalah Seorang Pemimpin Daerah Yang Berhasil Ya Betul Berhasil Kalau Saya Lihat Mas Dibandingkan Dengan Misalnya Wali Kota Di Tempat Yang Lain Tapi Kan Kita Melihat Kita Semuanya Ini Kan Telanjang Sebetulnya Sekarang Di era Yang Informasi Serba Terbuka Begitu Bagaimana Kemudian Terlihat Betul Bahwa Keberhasilan Dari Gibran Ini Ada Sangat Besar Pengaruhnya Dari Pusat Dan Bagaimana Dada-dada Dari Pemerintah Pusat Itu Digelontorkan Di Solo Dan Kemudian Dia Memiliki 16 Proyek Strategis Nasional Dan Kemudian Ada Yang Spill Out Di Twitter Begitu Begitu Juga Enggak Usah Masyarakat Atau Pengamat Semuanya Mengatakan Mereka Juga Tahu Bahwa Dari Masing-masing Proyek Strategis Yang Ada Di Solo Sekitar Setengahnya Itu Proyek Pemerintah Pusat Yang Kemudian Dilakukan Di Sana Kalau Seandainya Itu Dilakukan Juga Yang Di Sebelahnya Kota Jogja Misalnya Di Kota Madianya Kondisinya Juga Akan Sama Seperti Solo Dimana Pertumbuhan Akan Jauh Lebih Besar Dari Rata Rata Nasional Yang Dibanggakan Saat Ini Pihak Gerindra Sebagai Pengusung Atau Pendukung Dari Gibran Dan Juga Gibran Yang Dia Menyatakan Bahwa Keberhasilan Kami Adalah Ketika Pertumbuhan Ekonomi Rata Rata Nasional 5,3% Dan Kami Berhasil Di Solo 6,3% Ya Tentu Saja Itu Akan Berhasil Seperti Itu Kalau Triliunan Rupiah Itu Digelontorkan Di Sebuah Kota Kecil Seperti Itu Masyir Sudan Pertumbuhannya Di Solo Itu Memang Bukan Berarti Kita Tidak Ingin Solo Itu Tumbuh Tapi Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Sesuatu Yang Memang Kita Katakan Bahwa Ini Sesuatu Yang Salah Betul Juga Tidak Tapi Ada Unsur Ada Unsur Nepotismenya Ada Unsur Keluarganya Dan Bagaimana Dia Juga Membongkar Ketika Pada Bulan Pertama Gibran Ini Dinaik Atau Dilantik Menjadi Wali Kota Solo Saja Itu Sudah Berbondong Menteri Datang Ke Solo Untuk Melakukan Urusan Kerja Dan Pada Dua Tahun Pertama Pemerintahnya Kalau Tidak Salah Dilantik Bulan Januari Atau Februari 2021 Januari Januari 2021 Dan Kemudian Pada Bulan Februari 2023 Sudah Ada 25 Menteri Yang Datang Ke Solo Dalam Rangka Melakukan Kerjasama Jadi Dalam Sebulan Lebih dari Satu Menteri Datang Karena Itu Dari Januari Ke November Ya Betul Dan Satu Menteri Bisa Datang Berkali-kali Mas Sersu Jadi Tidak Satu Menteri Kemudian Datang Sekali Saja Yaitu Dalam Mengurusi Pembangunan Segala Macam Yang Ada Di Solo Seperti Kita Tau Seperti Pak Erik Tohir Saja Yang Terakhir Dia Menetapkan Sebelum Ada Pisa Datang Saja Sudah Menetapkan Bahwa Piala Dunia Untuk U17 Itu Nanti Penutupannya Ada Di Solo Ini Adalah Salah Satu Supporting Sistem Dari Pemerintah Pusat Untuk Membuat Memang Solo Terlihat Begitu Berhasil Pembangunan Di mana-mana Transportasi Taman Budaya Teknopark Teknopark Ini Melibatkan Banyak Perusahaan Besar Internasional Kita Senang Kalau Ini Terjadi Secara Merata Secara Berkeadilan Di Hampir Semua Kota Sampai Masjid Dari Sultan Aldaya Di Kota Solo Iya Di Di Solo Betul Kita Senang Mas Yersu Ada Pembangunan Masif Tapi Ketika Ini Hanya Terjadi Di Kota Di Anak Pak Jokowi Berada Kita Kemudian Ini Arahnya Kemana Dan Ternyata Sekarang Terlihat Bahwa Itulah Menjadi Salah Satu Modal Dari Gibran Keberhasilan Di Yang Pantas Untuk Menjadi Cawa Pres Dari Prabowo Jadi Ini Plan B Dari Tiga Periode Saya Kira Hanya Ganti Orangnya Saya Kira Masuk Akal Meneruskan Misalnya Kalau Terjadi Skenario Yang Terburuk Yang Saya Kira Harus Dipikirkan Dan Itu Memang Konstitusi Mengatur Seperti Itu Karena Memang ada Risiko Semacam Itu Ya Kalau Kemudian Gibran Yang Jadi Presiden Saya Kira Ini Parioligarki Senang Banget Orang Jaman Pak Jokowi Jadi Dengan Bisa Ngatur Pemerintah Dengan Semena-mena Kita Bisa Lihat Dari Undang Omnibus Undang Macem-macem Mereba Dan Sebagainya Apalagi Kalau Gibran Yang Jadi Presiden Kita Bisa Bayangkan Malapetaka Apa Yang Dari Bada Bangsa Ini Sampai Itu Jadi Ya Dan Kita Juga Membayangkan Seandainya Bukan Bukan Kita Berdoa Untuk Yang Buruk Tapi Untuk Kelangsungan Sebuah Negara Kita Harus Memperhitungkan Hal Yang Tidak Diharapkan Sekalipun Terjadi Sesuatu Kepada Pak Prabowo Dan Kemudian Ada Sesuatu Tentang Masalah Kesehatannya Mas Gibran Kemudian Naik Sementara Pak Jokowi Mengatakan Ini Pemimpin Ini Harus Yang Memiliki Pengetahuan Geopolitik Yang Harus Bisa Menghadapi Dunia Internasional Tekanan Dunia Internasional Dan Sebagainya Kita Bisa Membayangkan Kapasitas Gibran Ini Seperti Apa Mungkin Biasanya Kalau Di Tingkat Kota Madia Kabupaten Ada Sister City Tingkatnya Seperti Itulah Dengan Wali Kota Misalnya Wali Kota Di Sebuah Provinsi Di Cina Misalnya Di Kota Madia Di Sana Ataukah Gubernur Di Sana Kemudian Secara Bersama Sama Kemudian Melakukan Pelatihan Kan Tingkatannya Seperti Itu Kalau Wali Kota Mas Irsu Dia Belum Melakukan Kerjasama Antar Negara Diskusi Untuk Menentukan Kementingan Negara Di Masa Depan Begitu Atau Kemudian Membangun Koalisi Untuk Menghadapi Sebuah Kemungkinan Perang Di Masa Depan Misalnya Seperti Itu Mungkin Orang Bisa Mengatakan Itu Kerjaannya Pak Prabowo Keadaan Yang Fit Kita Berharap Demikian Tapi Kalau Saya Niat Tidak Maka Seperti Kata Pak Yusuf Kala Saya Setuju Pak Yusuf Kala Mengatakan Sebaiknya Yang Namanya Wakil Itu Memiliki Kompetensi Yang Sama Dengan Pemimpin Dengan Capres Jadi Cawapres Memiliki Kompetensi Yang Setidaknya Hampir Sama Dengan Capres Orang Mungkin Mengatakan Tuh Kemarin Pak Maruf Amin Kok Begitu Bisa Saja Ya Itulah Yang Pak Maruf Amin Usianya Sudah Cukup Lanjut Ketika Itu Alhamdulillah Pak Jokowi Dalam Keadaan Selalu Sehat Tapi Ini Memang Akhirnya Orang Melihat Ini Pragmatis Sekali Ini Pemilihan Cawapres Ini Yang penting Menang Bukan Berdasarkan Atas Kompetensi Atas Kapabilitas Dan Sebagainya Dan Pak Pramokan Selalu Bicara Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Ini Kalkulasi Pragmatis Pokoknya Demi Didukung Pak Jokowi Untuk Memenangkan Pemilihan Itu Saja Jadi Padahal Kata Dia Harian Dibayar Sangat Mahal Ini Ada Video Ini Yang Saya Kira Menarik Kalau Kita Putarkan Video Ini Mak Yang Viral Juga Ini Pendukung Pak Prabowo Dan Dia Termasuk Yang Orang Ketika Pak Prabowo Bergabung Dengan Kabinat Dia Tidak Kecewa Tapi Sekali Ini Dia Tentang Sempat Pak Prabowo Saya Ini Pendukung Loyalis Bapak Di Tahun 2019 Saya Termasuk Yang Berdiri Paling Depan Saat Kita Menggugat PMK Saya Dulu Menaruh Harapan Besar Kepada Bapak Untuk Menjadi Presiden Republik Indonesia Dan Membawa Bangsa Kita Ini Negara Indonesia Menuju Kemakmuran Pak Dan Saya Termasuk Yang Tidak Kecewa Saat Bapak Masuk Kedalam Kabinet Pak Jokowi Tapi Jujur Pak Sekarang Ini Saya Ngenes Ngeliat Bapak Bapak Pak Jendral Pak Prabowo Partai Bapak Itu Partai Terbesar Pak Nomor 2 Di Indonesia 2019 Masa Bapak Pemilih Bapak Itu 50-50 Pak Dengan Pak Jokowi Kok Bisa Sekarang Bapak Begitu Tergantung Sama Pak Sampai Kayaknya Bapak Kayak Udah Kehilangan Identitas Gitu Pak Kayak Nggak Punya Jati Diri Kenapa Bapak Setidak Percaya Diri Itu Sampai Sampai Bapak Begitu Menggantungkan Diri Bapak Partai Bapak Rakyat Indonesia Ke Pak Jokowi Terus Terampah Saya Ngenes Ngeliat Bapak Ngumumin Cawapres Cawapres Nggak Dateng Dimana Harga Diri Bapak Udahan Bapak Ngumumin Di Last Minute Udah Masuk Masa Pendaftaran Ke KPU Pak Pak Anies Pak Muhaymin Sudah Mendaftar Ke KPU Pak Ganjar Pak Mahmud Pak Mahfud MD Sudah Mendaftar Ke KPU Lah Bapak Baru Mencalonkan Dan Yang Dicalonkan Yang Nggak Dateng Pak Apa Kemana Harga Diri Bapak Sebegitunyakah Bapak Menggantungkan Diri Terhadap Pak Jokowi Sudah Bapak Mengumumkannya Dengan Wajah Yang Tidak Ceria Berbeda 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 Jauh Pak Dengan Pak Anies Dan Pak Muhaymin Yang Mengumumkannya Pak Muhaymin Datang Disaksikan oleh Para Pendukungnya Menyanyikan Lagu Yaya Yalalu 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 Enak Pak Meriah Begitu Juga Dengan Bu Megawati Saat Mengumumkan Pasangannya Ganjar Ada Pak Mahfud Datang Mereka Berfoto Berangkuran Kelihatan Dia kan Enak Pak Asik Gitu Pak Lah Bapak Aduh Pak Bapak Pak Prabowo Pak Prabowo Nah itu Jadi Bayangkan Ini Sekarang Ini Terjadi Bukan Hanya Pendukung Loyal Pak Dayhartnya Pak Jokowi Yang Kecewa Dayhartnya Pak Prabowo Juga Yang Kecewa Jadi Saya Kira Saya Saya Menduga Bisa Terjadi Seperti Yang Selalu Kita Bilang Bahwa Skinner Sehebat-hebatnya Skinner Manusia Itu Mesti Kalah Skinner Allah Kalau Lu Mau Jumpa Litan Seperti Apa Aja Nanti Nggak Akan Terwujud Dan Kemudian Allah Tidak Suka Orang Yang Berlebihan Kalau Orang Berlebihan Lebih Batas Itu Masih Tinggal Nunggu Waktunya Nyusap Nah Itu Hati-hati Yang Jangan Sampai Nanti Terdiri Semacam Nyesel Karena Ini Harga Yang Dibayar Sangat Mahal Untuk Untuk Raih Posisi Pak Prof Jadi Pengen Jadi Presiden Itu Sampai Mengganding Ibrani Benar-benar Harga Yang Dibayar Pak Prof Mahal Saya Tahu Pasti Pak Prof Prof Dia Ngerti Bahwa Dia Pasti Dikecam Boleh Banyak Orang Dia Tahu Nanti Prinsip Yang Selama Ini Dia Dianut Tapi Dilihatannya Mungkin Pak Prof Sekarang Untuk Mata Yang Penting Gue Menang Jadi Sangat Disayangan Kalau Itu Iya Betul Karena Mungkin Perhitungannya Pak Prabowo Memang Kemenangan Itu Bisa Muncul Dari Tangan Pak Jokowi Begitu Ya Karena Memang Mungkin Infrastruktur Kekuasaan Apara Dan Sebagainya Itu Semuanya Yang Mengatur Adalah Pak Jokowi Tapi Dalam Hal Ini Pak Pak Prabowo Juga Apa Ya Perpecahan Juga Mendalam Mas Dalam Hal Ini Tapi Mungkin Memang Ini Antara Pak Prabowo Dengan Megawati Katakanlah Demikian Ini Betul-betul Rungkat Kalau Kita Melihatkan Posisi Mereka Beberapa Netizen Juga Mengingatkan Sebetulnya Kondisi Seperti Ini Sudah Bisa Dilihat Dari Sejak 17 Agustus Pada Tahun Yang Lalu Dimana Disitu Lagunya Kalau tidak Salah Ojo Dibanding K Begitu Kan Ya Dalam Dalam Keadaan Adalah Disinyalir Itu Adalah Suasana Hati Dari Pak Jokowi Yang Ketika Itu Pak Jokowi Memang Sering Sekali Begitu Ya Menerima Semacam Pernyataan Dari Ibu Megawati Yang Mengatakan Bahwa Pak Jokowi Itu Bukan Siapa-siapa Kalau Tidak Diambil Oleh PDIP Dan Sebagainya Dan Kemudian Ya Mungkin Berkat PDIP Dan Sebagainya Nah Itu Mungkin Yang Keluar Betul Saya ingatkan Sebenarnya Itu Bagian dari Takdir Juga Ya Betul Terus Kemudian Pada Tahun Ini Menyambung Kepada Lagu Rungkat Yang Dinyatikan Pada Saat 17 Agustus Itu Dan Itu Juga Ditasirkan Sebagai Pernyataan Dari Pak Jokowi Udah Rungkat Rungkat Kabeh Kalau Saya Tengah Seorang Yang Tidak Jadi Untuk Joget-jogetan Itu Yang Saya Terganggu Saya Termasuk Ada yang Terganggu Ya Kalau Mau Bikin Pesta Rakyat Boleh Gak Apa-apa Setelah Acara 17 Agustus Selesai Ditutup Acaranya Selesai Kemudian Bikin Pesta Rakyat Tapi Jangan Dijampurin Antara 17 Agustus Suasana Hikmat Karena 17 Itu Peristiwa Sakral Sesungguhnya Kita Mengingatkan Para Jiwa Kemerdekan RI Yang Dulu Mempertaruhkan Jiwa Dan Raganya Tapi Terus Kemudian Di Downgrade Dengan Pesta Joget-jogetan Silahkan Berpesta Setelah Acara Itu Tutup Dulu Yang Bergembira Boleh Agak Nyimpang Dikit Saja Oke Di luar itu Apa yang Tadi Kita Bahas Langsung Pak Rili Masih ada Yang lain Soal Armando Ada 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 Satu Lagi Sebetulnya Mas Ini Masih Berkaitan Dengan Pak Jokowi Juga Keluarga Pak Jokowi Ini Dilaporkan Mas Dilaporkan Ke KPK Berkaitan Dengan Hasil Keputusan Dari MK Pada Pekan Yang Lalu Soal Batas Minimal Usia Capres Dan Cawapres Yang Kemudian Mengantarkan Gibran Bisa Melaju Menjadi Cawapres Dari Pak Prabowo Jadi Ini Baru Sekali Ini Betul Sekarang Situasinya Ini Rungkat Betul Dimana Ketua KPK Sekarang Ini Diperiksa Kemudian Menteri Terlibat Dalam Skandal Korupsi Terus Terus Kemudian Pak Jokowi Dan MK Sebagai Institusi Pengawas Konstitusi Bisa Dikatakan Demikian Itu Juga Dilaporkan Kita Bayangkan Ini Situasi Memang Tidak Kondisif Betul Mas Hirsu Saat Ini Dan Ini Yang Melaporkan Adalah Tim Pembela Demokrasi Indonesia Beserta Dengan Sebuah Organisasi Himpunan Pengacara Begitu Mas Hirsu Dan Pembela Demokrasi Ini Dari Dalamnya Ada Erick Paat Ada Oh iya Berarti Ya Ya Dan Saya tidak tahu Apakah mereka Masih Berafiliasi Atau tidak Mas Hirsu Kalau dulu Dari Pak Jokowi Dulu Mereka Terus Kemudian Mereka Melaporkan Ini Ini Soal Nepotisme Jadi Pak Jokowi Dilaporkan Pak Anwar Usman Sebagai Ketua MK Juga Dilaporkan Kedua Anak Pak Jokowi Gibran Dan Kaisang Masuk Kedalam Keluarga Yang Dilaporkan Tersebut Plus 9 Hakim MK Begitu Jadi Mereka Dituduh Melakukan KKN Begitu Dalam Keputusan Yang Diambil Oleh MK Begitu Juga Soal Gibran Apa Namanya Hasil Dari Itu Menaikan Gibran Dan Juga Ternyata Yang Diperosalkan Juga Adalah Soal Status Dari Kaisang Yang Baru Saja Masuk Kedalam Sebuah Partai Dan Kemudian Tiba-tiba Naik Menjadi Ketua Umum Partai Tersebut Ini Ini Juga Dipersoalkan Juga Begitu Mas Resul Oleh Para Pelapor Tersebut Dan Dari KPK Sendiri Juga Menyatakan Laporan Tersebut Sudah Terima Dan Mereka Akan Verifikasi Apakah Nanti Akan Bisa Naik Untuk Menjadi Sebuah Perkara Atau Tidak Tapi Dalam Hal Ini Kita Melihat Banyak Sekali Sambutan Di Oleh Netizen Ini Kan Kemudian Diunggah Dan Menjadi Bahan Diskusi Ternyata Banyak Sekali Yang Setuju Kepada Pelaporan Ini Artinya Mereka Merasa Suaranya Terwakili Bahwa Telah Terjadi KKN Kolusi Dan Nepotis Pada Hasil Keputusan Dari MK Tersebut Dan Kemarin Kan Pak Anwar Usman Melakukan Konferensi Pers Dan Saya Cukup Senyum Apa Salah Satu Pernyataan Yang Beliau Mengatakan Bahwa Selamat Dari Tahun 85 Katanya Ketika Menjadi Hakim Itu Beliau Selalu Apa Mem Pedomannya Adalah Nabi Muhammad Begitu ya Sob'lahu Alayhi Wassalam Dan Bahwa Apa Yang dilakukan Nabi Itu Dia Melakukannya Juga Bagaimana Nabi Akan Memotong Tangan Putrinya Jadi Kalau Seandainya Dia Melakukan Atau Menjadi Pencuri Begitu Dan Yang Dia Terapkan Saat Ini Jadi Tidak Mungkin Dia Memutuskan Sesuatu Dengan Tidak Adil Dengan Dengan Ada Nuansa Kolusi Dan Nepotisme Dan Sebagainya Begitu Tapi Ini Kemudian Disambut oleh Netizen Juga Bahwa Banyak Yang Sudah Tidak Percaya Sudah Merasa MK Ini Menjadi Mahkamah Keluarga Begitu Oke Dan Saya Kira Kalau Tadi Laporan Dikit Soal Adi Armandu Adi Armandu Yang Laporan PDIP Di Gugat Dia Bukan Dilaporkan Di Gugat Di Pengadilan Itu Perdata Mereka Caranya Mereka Tahu Selama Ini Kalau Laporan Adi Armandu Kalau Yang Dilaporkan Ke Polisi Tidak Diproses Bahkan Kan Pernah Ada Laporan Yang Kemudian Sudah Di SP3 Kan Digugat Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Dibatalkan SP3 Tapi Sampai Sekarang Kita Tidak Tahu Kasus Tidak Gitu Mbak Agi Jadi Mereka Kemudian Ngambil Jalur Ya Kepolisian Dulu Ini Supaya Pemiksa Mungkin Menanyakan Digugat Untuk Soal Apa Jadi Adi Armandu Ini Mengugah Sebuah Video Begitu Di Akun Dia Di Youtube Setelah Berpisah Dengan CokroTV Kan Membuat Akun Tersendiri Adi Armandu Oficial Begitu Dan Kemudian Judulnya Adalah Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaisang Gabung PSI Begitu Pada Tanggal 25 September Yang Lalu Jadi Sudah Sekitar Empat Pekan Begitu Dan Disitu Memang Dia Membahas Sebuah Unggahan Video Di Youtube Juga Tapi Dengan Akun Yang Anonim Akun Yang Tidak Jelas Katakan Of the Record Jelas Kemudian Adi Armandu Oficial Sudah Jelas Sosoknya Siapa Menjadi Host Pemiliknya Dan Sebagainya Ini Akun Ini Tidak Oficial Akun Anonim Dan Kemudian Disitu Memang Dia Menceritakan Bagaimana Katanya Ibu Megawati Marah Kepada Hasto Akibat Dari Kaisang Bergabung Dengan PSU Dan Sebagian Dan Itu Dibahas Oleh Adi Armando Dia Disitu Mengatakan Bahwa Itu Adalah Hoax Dia Tidak Percaya Sebenarnya Dia Mengatakan Itu Tapi Sepertinya Ada Nuansa Ketika Itu Tidak Terlalu Populer Tapi Malah Justru Diangkat Oleh Adi Armando Itu Menjadi Orang Ingin Tahu Dan Kemudian Orang Buka Bertanya Barangkali Itu Betul Juga Begitu Ya Jadi Itu Mungkin Yang Menjadi Kegelisahan Dari PDIP Dan Juga Mereka Mengatakan Bahwa Elektabilitas Dari Ibu Megawati Itu Bisa Terpengaruh Bisa Drop Karena Unggahan Dari Adi Armando Tersebut Dan Cukup Besar 200 Milyar Kata Adi Armando Mengatakan Bahwa Ini Tersebut Katanya Demikian Oke Ya Saya kira Dijalani Sajalah Namanya Proses hukum Ini Termasuk Kedalam Rungkap Dan Termasuk Kedalam Jolimin Itu Tadi Dan Seharusnya Kita Mesti Beritahu Bahwa Dalam Situasi Yang Pemerintah Hukum Tegak Dan Sebagainya Saya kira Mungkin Semacam ini Tidak Perlu Muncul Gitu Ya Oke Yang Terakhir Sol Kita bahas Mungkin Perkembangan Terbaru Nanti Mungkin Kita Belum akan Dapat Apa ya Belum dapat Yang final Saya kira Tapi Perkembangannya Saya kira Mungkin Kita lihat Dari sisi Menariknya Bahwa Ini Kenapa Kemudian Dipindahkan Ke Baris Krim Itu yang Menarik Menurut saya Yang Memeriksa Kasusnya Ini adalah Polda Dan Dipindah Ke Baris Krim Itu Terimintaan Pak Firli Biasanya Kasus Semacam Ini Yang Meminta Baris Krim Yang Minta Ditarik Oleh Baris Krim Ini Pak Firli Yang Minta Diperiksa Tapi Yang Memeriksa Tetap Dari Polda Iya Betul Jadi Penyidiknya Ini Gabungan Tapi Perkaranya Tetap Ditangani Oleh Polda Kata Pak Siapa Mas Ersu Pak Dires Krimum Dari Polda Metro Jaya Pak Adek Saffi Simanjunta Ya Pak Pombes Adek Saffi Simanjunta Mengatakan Demikian Dan Surat Permintaan Agar Pemeriksaan Itu Dipindahkan Ke Baris Krim Itu Baru Diterimakan Di malam Katanya Pukul 21 Lebih 40 Menit Jadi Artinya Last Minute Dan Itu Diterima Dari Pimpinan KPK Meminta Agar Dipindahkan Ke Sana Dan Yang Menarik Mas Sebelumnya Ini Pak Firli Sempat Diduga Akan Melakukan Dari Sejak Hari Jumat Tengah 20 Seharusnya Undangan Pemeriksaan Yang Pertama Itu Tidak Hadir Tapi Dengan Alasan Yang Kurang Jelas Nurul Gufron Salah Satu Pimpinan KPK Menyatakan Bahwa Dia Ada Tugas Di Tempat Lain Tugas Sebagai Pimpinan KPK Tapi Tidak Disebutkan Gimana Dan Juga Bahwa Dia Harus Mempelajari Mengenai Pemanggilan Tersebut Karena Pemeriksaan Hari Jumat Nah Ini Kemudian Ditanggapi Juga Oleh M. Yassin Mohamad Yassin Salah Satu Penyidik Di KPK Juga Oleh Yudi Purnomo Juga Penyidik Di KPK Yang Mereka Mengatakan Kalau Sebagai Saksi Tidak Perlu Ada Yang Di Persiapan Dia Belum Tahu Yang Ditanyakan Apa Apakah Dia Perlu Mempersiapkan Barang-barang Bukti Apa Dan Sebagainya Apakah Dia Sudah Tahu Pertanyaannya Apa Begitu Jadi Memang Apa Alasan Itu Seperti Sumir Dan Kemudian Juga Diculigai Karena Dari Sejak Hari Jumat Tersebut Sampai Dengan Hari Senin Kemarin Pak Firly Ini Tidak Terlihat Batang Hidungnya Katanya Demikian Mas Hirsu Dimanapun Dan Tidak Diket Ada Dimana Yang Kemudian Disebut Sebagai Menghilang Karena Pak Pak Saru Apalagi Pak Firly Ini Kan Seringkali Mengatakan Ayo Harus Kooperatif Kepada Para Saksi Dan Juga Persangka Begitu Kan Yang Dipanggil Oleh KPK Begitu Bahwa Mereka Harus Kooperatif Bahwa Mereka Harus Datang Pada Kesempatan Pertama Dan Sebagainya Begitu Tapi Dirinya Sendiri Justru Tidak Melakukan Hal Baik Sama Pak Firly Kemarin Ketika Pak Firly Tidak Mengenai Panggilan Padahal Biasanya Kalau Orang Lain Dipanggil Panggir 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 Pertawan Kita Memang baik-baik Iya Tapi Ada Juga Yang Menyebut Sebagai Manggir Dan Tidak Jelas Apalagi Yang Menulis Bahwa Pak Firly Kemudian Menghilang Setelah Itu Tidak Apalagi Para Penyidik Yang Mantan Penyidik Seperti Misalnya Mengkhawatirkan Kalau Pak Firly Ini Akan Melarikan Diri Karena Menurut Mereka Menceritakan Bagaimana Ketika Mereka Menjadi Penyidik Jadi Rupanya Kalau Pemanggilan Pertama Itu Dia Tidak Datang Maka Tim Dari KPK Itu Akan Terus Melakukan Pengawasan Dia Berada Dimana Dia Berada Dimanapun Itu Akan Ketahuan Jadi Sebagai Tindakan Pencegahan Supaya Dia Tidak Melarikan Diri Dan Kemudian Mereka Akan Tahu Juga Apakah Nanti Kira-kira Di Pemanggilan Kedua Itu Akan Datang Dan Kalau Dua Kali Tidak Dipanggil Mereka Bisa Dicemput Dengan Paksa Jadi Alasan Bahwa Tidak Diketik Pak Firly Dimana Itu Dinyatakan Oleh Aset Guntur Yang Menyatakan Saya Tidak Tahu Juga Keberadaan Pak Firly Ada Dimana Itu Menjadi Rumor Oke Menarik Kita Tunggu Saja Perkembangannya Seperti apa Karena Kita Di Tapping Dalam Keadaan Siang Hari Mungkin Pak Firly Baru Beberapa Jam Saja Diperiksa Jadi Belum Ada Hasil Baik Kita Ketemu Lagi Bagi Menarik Dipastikan Saya Garansi Makin Menarik Situasi Politik Dari Tanah Airi Saya Beno Arif Dan Saya Gbet Terima 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 Salam 0% Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum